Kelapa sawit adalah salah satu komoditi unggulan di Indonesia yang mampu meningkatkan perekonomian nasional. Di ujung Indonesia bagian barat, yaitu Aceh, terdapat potensi besar sebagai sumber penghasil minyak kelapa sawit. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit yang letaknya strategis sebagai alternatif baru dalam ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. Secara geografis, Aceh berdekatan dengan India dan Pakistan yang termasuk ke dalam negara-negara tujuan utama ekspor minyak Indonesia. Dikutip dari serabinos.com, luas areal kebun kelapa sawit di Provinsi Aceh mencapai 540 ribu hektare, 52 persennya merupakan kebun kelapa sawit rakyat, yang dimana angka tersebut relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Di samping itu, industri kelapa sawit di Aceh telah memberikan dampak besar bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kontribusi industri sawit Aceh bagi ekonomi yaitu menjadi sumber pendapatan masyarakat. Banyaknya lapangan pekerjaan pada industri sawit akan menjadi sumber pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengenuhi kebutuhan hidup mereka dan meningkatkan perekonomian daerah. Adanya jalinan kemitraan UKAMK sawit untuk pembuda Aceh, membawa perubahan dan pembangunan daerah, serta menjadi pilot proyek untuk diimplementasikan di daerah lain. Kontribusi sawit Aceh bagi sosial yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Banyaknya industri sawit di Aceh dapat menjadi peluang kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran di Aceh, dan juga untuk meningkatkan partisipasi kerja. Dengan adanya industri sawit, mampu meningkatkan partisipasi kerja melalui penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Kontribusi sawit bagi lingkungan Sebagai penyerap CO2 atau karbon dioksida, setiap hektare kebun kelapa sawit secara neto mampu menyerap sekitar 64,5 ton CO2 per tahun, dan menghasilkan oksigen sekitar 18,7 ton. Selanjutnya sebagai pemanenan energi surya, dalam peran dan kinerja pemanenan energi, sawit memiliki efisiensi konversi energi radiasi sebesar 1,7 G per mj, dan sawit juga unggul dalam aspek efisiensi fotositesis, konversi energi, instrumental, biomasa, dan produktivitas selain kering. Dan yang terakhir, berperan dalam fungsi tata air. Perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang sama dalam fungsi konservasi dan hidrologis. Perkebunan kelapa sawit memiliki siklus produksi sekitar 25 tahun, berarti fungsi konservasi dan hidrologis tersebut tidak hanya berlangsung hingga 25 tahun.